Intro Oke pemirsa selamat sore Sekarang Anda telah menyaksikan acara Dental Plus Dan selama 30 menit ke depan kita akan memberikan informasi Mengenai kebersihan atau perawatan gigi dan mulut Nah bersama saya Arlene Aryastiani dan partner saya Maria Yuliaty Nah kita sudah kedatangan dokter nih Dokter Feli, selamat sore dokter Feli Nah tema hari ini dok mengenai bleaching gigi atau pemutihan gigi nih dok Kira-kira apa sih sebenarnya bleaching itu dok? Bleaching itu dalam istilahnya adalah suatu proses pemutihan ya Dimana kita memperbaiki warna dari gigi itu secara proses kimiawi gitu kan Jadi misalnya kita rutin membersihkan gigi atau sikat gigi itu Gigi kita akan memutih gak sih dok sebenarnya? Kan kenapa ya orang-orang mau pemutihan gigi ya? Itu kan karena memang mungkin giginya mengalami noda gitu kan Kayak ada coklat-coklat kuning-kuning gitu kan Makanya dia mau membersihkan, eh mau memutihkan giginya gitu kan Atau ada juga yang karena dia sebenarnya giginya udah cukup putih Tapi karena style aja kayak hidup gitu Oh gitu Nih ya dok, kadang orang itu mempunyai gigi yang kurang bersih tuh dok ya Bagaimana cara untuk memutihkan gigi gitu? Oh kita harus tahu dulu kenapa dia giginya kurang bersih gitu kan Biasanya tuh gigi itu mengalami noda Itu kalau misalnya dia karena konsumsi makanan gitu Ada yang dari faktor luar ada juga yang faktor dalam gitu kan Faktor luar ya itu misalnya terkena makanan Atau karena obat-obatan Jadi ada obat kumur yang bisa menyebabkan dia perwarnaan gigi kan Kalau faktor dari luar misalnya itu dia jatuh ya Pada saat jatuh terutama untuk especially gigi depan gitu kan Sering terkena jatuh kan Kalau kita jatuh otomatis kan yang terkena gigi depan kan Itu otomatis giginya akan mengalami Karena jatuh gitu Gimana di mekanisme ada darah-darah yang pecah gitu kan Sel darah yang pecah itu menyebabkan dari warnanya jadi coklat gitu Atau bisa juga karena kalau misalnya giginya berlubang gitu kan Giginya berlubang Lama didiumin gitu kan Pemutihan giginya tuh hampir menyeluruhnya tuh giginya jadi warnanya coklat-coklat ya gitu Karena ada kematian dari gigi tersebut bisa menyebabkan perubahan warna Kira-kira ada nggak sih perawat Tipe-tipe perawatan nih dari bleaching itu sendiri Misalnya yang tipe high atau yang medium gitu Oh iya Bleaching atau pemutihan gigi ini bisa ada dua ya Kita harus tahu dulu pertama Apakah giginya itu masih hidup Atau istilahnya giginya sudah mati seperti yang tadi gitu Tapi dua-duanya kita menggunakan teknik bleaching Dan tekniknya ini pun kita harus kalau giginya sudah mati seperti tadi Dia jatuh terus kemudian udah berubah warna ternyata giginya sudah mengalami kematian gitu Kita harus itu harus dilakukan oleh dokter gigi Pemutihan giginya Tetapi untuk gigi yang seperti ini aja Tidak ada keluhan Cuma hanya ingin memutihkan agar lebih putih Itu bisa dilakukan sendiri oleh kita Atau kita bisa Sekarang kita akan membacakan tweet dari para pemirsa nih Yang pertama dari Trisna Pranawa Dia ada nanya nih dok Apakah sering memutihkan gigi kan menyebabkan gigi menjadi lebih tipis Oh nggak sih Karena dia bereaksi secara kimiawi dan dia tuh akan kembali lagi seperti normal gitu Menurut beberapa penelitian sih tidak mengalami perubahan ya Pada lapisan keluar dari gigi Seperti itu Oh gigi juga bisa ya menipis dok ya Bisa Oh gitu Jadi nih ada lagi nih Ini dari Innaau Innaau ya agak susah ya namanya Apa hal yang menyebabkan gigi berubah warna dan bagaimana cara mengatasinya Apa aja sih hal yang Ya itu Kalau misalnya giginya berubah warna karena memang dia bernoda gitu kan Bukannya berlubang ya Kalau berlubang kan hitam-hitam itu bukan karena dia berwarna karena noda gitu Kalau berlubang ya sebaiknya ditambal gitu Tambalannya pun yang Kalau untuk gigi depan yang menggunakan tambalan yang cantik ya Yang sewarna dengan giginya gitu Tapi kalau memang dia berwarnanya karena dia suka makam susih kopi, teh seperti itu dan sebagainya ya Dia sebaiknya datang aja gitu ke dokter gigi Atau bisa juga dilakukan pemutian atau hanya dibersihkan sementara aja Kalau mengkonsumsi teh setiap hari itu juga mempengaruhi gigi berwarna Blah-blah-blah-blah